Ada banyak, ada tanda-tanda yang telah menguji saya. Ketika, ketika, ketika. Saya bilang, tunggu, tunggu. Dora, hari ini saya ingin menemui Dora. Dora, boleh tidak Dora mengintrosikan diri sendiri? Oke, nama saya Dora. Saya dari Jakarta. Saya punya dua orang anak. Dan background saya, saya punya usaha juga. Dan ya, itu background saya. Saya mempunyai accounting juga. Ya, sebenarnya Dora bukan hanya seorang rumah. Dia bukan sahaja seorang suri rumah tangga. Tapi dia seorang usahawan. Maksudnya, business woman. Jadi Dora, sebenarnya sekarang ini kamu run sebanyak berapa bisnes? Sekarang ini ada dua ya. Dua bisnes. Jadi, bisnes apa ya? Kamu mengembangkan? Saya ada baby spa. Satu lagi, apa namanya? Toy store. Ya, toy store. Maksudnya kamu menjualkan permainan. Ya, jadi Dora. Boleh tak? Boleh tak kita tahu lebih lanjut? Sebenarnya saya bukan terus yang mengenal Dora. Saya tahu daripada temanmu dari Susan. Boleh tak kita tahu bagaimana kamu berjumpa dengan Susan? Ya. 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 Pada saat itu, I think 2019 ya kalau nggak salah ya. Sebelum pandemik lah. Sebelum pandemik itu masih, saya tuh liburan ke Malaysia dan itu ke Genting. Terus kebetulan, kebetulan sekali sih Susan introduce selama ini ke saya. Memang kebetulan juga saya ke Malaysia. Jadi, ya sudah lah saya pikir ya udah deh sekalian ketemu dengan Susan. Terus ya udah saya beli produk dari Susan. Jadi, pertama saya ketemu dengan Susan lagi setelah udah berapa puluh tahun ya. Dari universitas itu dulu dan baru ketemu lagi. Ya. Masa itu Dora. Masa itu, I think Susan dia cakap, dia tahu kamu nak datang ke Malaysia, kan? Bercuti-cuti di Malaysia. Lepas itu dia ambil kesempatan untuk berbagi Alora Pen untuk menggunakan. Jadi, masa itu kamu tak pikir banyak, kamu langsung beli seluatu? Awalnya sih Susan udah full up saya lama ya. Dia SMS saya, WA. Cuma saya nggak terlalu tertarik ya dengan produk-produk begini gitu loh. Maksudnya memang saya juga nggak merasa saya ada bermasalah gitu. Jadi, saya nggak tertarik. Cuma ya saya percaya ya ada jalan Tuhan juga ya untuk mempertemukan saya dengan Susan gitu. Terus akhirnya memang saya jarang sih maksudnya ke Malaysia gitu. Ya udah lama nggak pernah ke Malaysia. Cuma nggak tahu kenapa that year itu pas ke Malaysia, pas juga Susan introduce produk ini. Saya pikir ya udah lah inti saya cuma mau kesempatan untuk ketemu Susan aja. Karena udah lama nggak ketemu Susan kan. Just catch up with her. That's how she's doing gitu kan. Ya cuma simple that doang sih. Jadi, ya udah lah saya bilang ya udah lah saya beli aja lah produk kamu gitu. Jadi, nggak ada yang gimana gitu. Nggak ada gitu loh. Jadi, masa itu kamu sudah dapat seluar itu tak? Ya, ya saya langsung diantar ke hotel. Itu juga short. Karena kan saya dari Genting terus ke KL. Besoknya saya harus pulang Jakarta. Very short strip saya. Jadi, dia malam-malam tuh jam 11. Jam 11 ya. Jam 10 dia ke hotel. Dia drop produknya gitu, fansnya ke saya. Jadi, ya dari situ saya bilang ya udah nanti saya coba gitu. So, masa itu kamu langsung coba di hotel, balik ke Jakarta ataupun sampai di Jakarta baru coba? Ya, saya kebetulan itu saya di Malaysia saya sakit. Saya nggak tahu kenapa saya salah makan atau apa gitu ya. Jadi, saya muamul saya sakit pas saat di Malaysia itu. Terus Susang bilang udah kamu coba pakai celananya untuk tidur. Saya bilang ya udah lah saya coba pakai. Ya pas malam tuh saya langsung coba pakai sih. Terus saya pakai sampai ke balik ke Indonesia gitu. So, sampai di Indonesia ada apa-apa perasaan tak? Pertama, berasa pas di pesawat. Karena saya itu tipe orang yang gampang masuk angin. Terus bloated. Kalau naik pesawat tuh pasti bloated. Terus pas saat itu memang saya merasa kok saya nggak bloated ya pas pulang ke Jakarta. Cuman saya pikir nggak mungkin lah karena celana ini. Maksudnya nggak mungkin lah celana gitu loh. Jadi, saya pikir nggak lah. Tapi saya memang udah sempat tanya Susan. Apa ini celana memang bisa untuk bloated gitu kan. Terus dia bilang bisa. Saya bilang, oh mungkin apa karena mungkin celana ini ya. Cuman saya masih nggak mau percaya bahwa celana ini tuh bisa. Saya mungkin merasa itu kebetulan. Jadi, saya pikir ya sudah lah biarin aja. Nanti saya kan ada long trip. Setelah itu saya mau ke Hokkaido. Jadi, saya bilang nanti saya coba ke Hokkaido. Karena itu lebih long trip. Nah, nanti baru bisa kelihatan hasilnya iya atau tidak gitu. Hmm. Jadi, semua orang dengar. Sebenarnya Dora sebenarnya adalah satu. Tadi saya cakap lah. Tadi saya cakap lah. Tidak hanya sebagai istri rumah. Dan dia adalah seorang bisnes woman. Jadi, masa... Oke. Sejak kamu sudah mencoba Alora Pen. Kamu ada testimonial yang baik. Ada rasa, perasaan. Jadi, Dora. Adakah kamu pernah pikir tak? Nak tahu lebih lanjut. Mengenai dengan BE International? Ya. Pas saya pakai itu saya memang terkejut. Saya bilang kok produk ini bisa sehebat ini. Nah, saya mulai tertarik. Nah, pas itu saya ketemu dengan salah satu mentor yaitu Rex & Chin Inn. Setelah itu saya dari Jakarta Utara saya traveling dengan macet-macet tuh ke Westin Hotel tuh kalau nggak salah. Ingat banget itu perjalanannya jauh banget. Saya penasaran dengan produk ini. Jadi, saya sempat ketemu dengan mentor Rex & Chin Inn untuk jelasin apa sih sebenarnya produk ini. Karena saya penasaran kenapa produk ini bisa sebagus ini. Dan juga dia akhirnya menjelaskan dan juga memberitahu dengan marketing plan dan bisnes plan dari BE International ini. Hmm. So, after you listen from our mentor Rex & Chin Inn sharing the marketing plan. So, you as a business woman. So, apa yang ada apa-apa yang tertarik daripada kamu tak? Apa yang kamu pikir dalam otak masa itu? Berasa mobil ini boleh buat tak? Pas saat itu sih sebenarnya saya masih nggak gitu jelas ya dalam bisnes plan-nya ya. Karena saya nggak pernah ikut MLM. Soalnya saya nggak pernah tertarik MLM. Biasanya pakai produk tapi nggak pernah ke bisnesnya. Cuma pas saat itu yang saya tertarik ialah produknya ini sih. Maksudnya ini kan kita nggak usah konsumsi ya. Nggak usah makan obat ya. Karena saya memang salah satu orang yang nggak suka itu supplement obat-obat mie. Supplement itu saya kurang suka. Tapi karena ini celana dan hanya perlu kita pakai. Jadi menurut saya itu produknya bagus gitu. Cutting edge product gitu loh ya. Dan nggak banyak yang punya produk seperti ini. Ini adalah produk kesehatan. Ya kan. Jadi menurut saya produk ini cutting edge banget dan bisa untuk dijalankan. Menurut saya. Waktu itu gitu. Yoh. Oke. So. Oke Dora. Setelah kamu mendengarkan mentor kita berkongsi. Oke. Is it immediately you start to build your network? Sampai sekarang you see in your network banyak superstar. Pada saat itu saya sih nggak kepikiran untuk bisnis ini ya. Memang benar saya nggak. Karena saya nggak gitu tertarik dengan MLM. Memang gitu ya. Karena banyaklah yang MLM di luar gitu kan. Tapi saya hanya sharing. Jadi basically memang saya sharing untuk. Sharing aja untuk membantu orang. Jadi kan kayak mentor selalu bilang kalau ada yang sakit ada yang jatuh. Masa sih kita nggak tolong gitu kan. Jadi saya. Mindset saya cuma ya saya sharing. Saya bantu. Mana tahu ada yang perlu. Nah dari situ tiba-tiba rangkaian itu terjadi aja. Saya juga bingung sih. Orang-orang jadinya dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut akhirnya terjadilah satu rangkaian gitu loh. Yang saya juga maksudnya awal itu tidak ada rencana dan tidak ada plan itu tuh masuk dalam bisnis ini gitu. Karena saya kan juga punya paha sendiri kan. Jadi maksud saya saya juga nggak punya waktu untuk melakukan ini gitu loh. Jadi saya cuma ambil ini satu kesempatan untuk bisa berbagi ke orang. Ya mungkin ada yang sakit. Ya saya bantu. Maunya tahu dia perlu. Nah. Hanya as simple as that gitu. Untuk bisnis awal itu saya tuh nggak. Nggak. Nggak terlalu iniin gitu. Ya. Jadi saya tahu Dora start from zero in MIM knowledge. So masa itu saya ingat Dora langsung. Susan guiding Dora. So Dora pun ada menyertai banyak khusus-khusus yang education daripada company right. So masa itu masa mana kamu perasaan Dora after you attending all the our BE weekly meeting, the system education. So what do you feel? Itu membuka wawasan saya sih untuk ikut dalam bisnis training ini. Saya kan jarang untuk masuk ke seminar ya. Tapi ini satu seminar yang menurut saya membuka wawasan untuk kita untuk lebih mengerti dan juga untuk kita lebih mengerti diri kita sendiri gitu loh. Jadi apalagi saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi di BE International ini saya belajar untuk bersyukur, diajarin untuk hal-hal begitu. Jadi bukan hanya menjadi cari bisnis atau kesempatan. Tapi satu sisi untuk keseimbangan rokok kehidupan kita gitu loh. Jadi untuk bisa menjadi manusia untuk lebih baik. Dora, so one more question. Because I want to know that from your perspective, because you are a businesswoman. So because nobody know, you know, after, you know, like I say, you also never know, never thought that pandemic will happen. So I want to ask you, do you think that why BE? Then do you think that this BE business can do or not? Maybe you need to let all people know surrounding Indonesia. Yeah. Ya. Memang awal saya juga nggak, kita nggak ada yang berpredik ya. Pandemik ini bisa sampai sampai ini juga udah hampir 2 tahun gitu kita berjalan ya. Nggak ada yang berpredik. Saya juga nggak berpredik bahwa saya bisa menjalani MLM ini di BE ini. Jadi makanya saya bilang saya bersyukur saya bertemu dengan Susan. Ya saya percaya itu Tuhan yang telah membuka jalan buat saya juga. Dan selama saya sudah menjalani ini, saya bersyukur bahwa saya menjadi passive income. Ya passive income ini sangat membantu. Karena dalam pada pandemik ini bener-bener secara usaha itu drop sekali. Ya secara income itu drop sekali. Semua orang juga mencari plan B. Tapi saya bersyukur saya ditaruhkan udah dari awal. Ya dari awal saya juga nggak tahu bakal ada pandemik. Tapi saya udah disiapkan. Jadi saya udah diberikan jalan. Dan saya bersyukur saya kenal dengan BE International ini. Dan sampai sekarang saya masih mendapat passive income dari BE International ini. Jadi itu sangat menolong dalam keuangan keluarga. Ya. Jadi menurut saya BE International ini bisa nggak dijalankan. Menurut saya bisa banget dijalankan. Ya. Karena just by sharing. Dan juga itu kita kan untuk menjadi member itu sangat murah sekali. Dan kita tidak usah nge-stop. Ya. Jadi menurut saya it's a good plan B gitu loh. Walaupun tidak plan B, why not to try it gitu. Karena sekarang masa pandemik udah makin parah. Semua sudah makin tutup. Karyawan semua sudah cut off ya. Restoran-restoran juga tutup lebih awal. Semua affected lah gitu. Tapi ini adalah produk kesehatan. Ya. Di mana semua orang memerlukan produk kesehatan. Jadi. Yang penting buat kita semua. Kita harus membuka hati untuk mencoba. Dan pada saat ini juga sebenarnya ini bisa dijalankan. Hanya perlu kita sharing ke teman-teman. Dan itu pasti ada manfaat ya menurut saya. Dan why not be international ya. Why not? Because you can do it gitu loh menurut saya. Sangat-sangat menguntungkan lah buat kita-kita semua. Karena sekarang ini semua zaman udah melari ke online ya. Ya. Meskipun kita lihat live IG. Banyak yang jualan live baju online. Semua online. Karena udah tidak di toko lagi gitu loh. Karena semua online dan online. Jadi. Apalagi BI ini kan kita ada di lima negara. Kayak kemarin sebelumnya saya ceritakan. Saya ada congratulate BI untuk openingnya di Indonesia. Saya mengatakan bahwa bukan ada di lima kota. Tapi dia ada di lima negara. Ya. Ya. Jadi menurut saya itu is a big opportunity secara internasional gitu. Jadi kita nggak hanya di negara Malaysia aja atau Indonesia aja. Tapi kita bisa expand ke negara mana-mana. Jadi opportunity-nya lebih besar lah menurut saya gitu. Ya. Apalagi sebelum. Well, last time when Dora join. Because BI is not in Indonesia yet. So. So. We're happy ya Ndora. You know. Your effort you know. Ya ya. Very happy ya. Karena saya jujur dari awal tuh takut ya. MLM itu karena banyak MLM itu on off on off ya. Karena ntar ada next two years hilang. Next three years hilang. Karena kita kayak begini kita menjaga nama baik ya. Terus setahun ini makanya saya congratulate BI dan juga founder ya. Yang make an effort untuk kita untuk bisa register sampai ke PLI gitu ya. Jadi asosiasi direct marketing maksudnya itu satu komitmen dari BI bahwa dia tuh keseriusannya untuk membangun satu bisnis ini di Indonesia. Bahwa mereka ada dan mereka akan support. Jadi itu sesuatu yang sangat security buat kita. Karena kadang ada orang nanya, ini bener gak sih MLM ini? Janganya besok lu tutup gitu kan. Kita kan juga gak enak. Tapi dengan adanya sekarang dengan adanya dia sudah register as APLI di Indonesia. Itu satu assurance buat kita. Bahwa company ini tuh legal. Maksudnya secara sah, secara hukum dia ada. Jadi saya sangat bersyukur lah. Sangat appreciate lah founder ya. Karena dari awal saya join. Memang mentor selalu bilang nanti founder akan buka, akan buka. Jadi saya tuh salah satu yang gue mau lihat aja bener gak sih gitu kan. Tapi dah dan sekarang ya nyatanya iya dia keep dia punya promise gitu. Saya top comes up lah buat mentor dan juga founder-founder bi-internasional atas mereka bilang apa yang mereka lakukan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya juga sangat gembira. Karena kamu adalah orang yang membawa kesempatan ini ke Indonesia. Dengan orang yang ada di sana. Ada orang yang ada di sana. Ada orang yang ada di sana. Ada orang yang ada di sana. Bukan perempuan atau mencari lah. Sama orang yang ada di sana. Kadang-kadang kita di bahagian kita. Kita tidak tahu apa yang kita mahu dalam hidup, kemampuan dan percaya. Jadi disebabkan kamu. Kamu lakukan produk ke negara kamu. Kamu lakukan peluang kamu. Kamu lakukan peluang tiba-tiba. Kamu lakukan peluang. Ya, kamu lakukan. so you know so proud of you dora and in your network you really bring you know build up a lot cultivate a lot of leaders you know changing their life you know seeing their day by day improvement like your jocelyn jocelyn in yeah she's in uh top sponsor no be awesome uh be awesome campaign so now she's in top three and not forgetting our your leaders jenny chung you know also in quarter three uh the challenger program in top three in many more like theresa and who else bang si heong and yeah emilia rita many many more with uh your leaders sometimes i cannot recall their names you maybe you can introduce your leaders you know what you can see from the you know from from they say i cannot cannot then become yes yeah um in this uh be yeah saya bersyukur saya benar-benar tidak pernah memikirkan bahwa saya ada satu rangkaian ataupun memimpin mereka gitu ya ada yang di bawah saya ataupun jalan ML itu tidak pernah ada di pikiran saya gitu saya nggak pernah gitu cuman sekarang ini melihat bisa melihat satu rangkaian terus melihat mereka juga mau membuka hati ya yang saya percaya tuh mereka semua membuka hati untuk belajar dan juga mau mengenal produk ini saya bersyukur pada saat itu ini saya bisa melihat mereka tuh berkembang jadi seperti you know butterfly ya itu dari mereka yang awalnya tuh saya nggak bisa lah saya nggak bisa lah aduh nggak mau lah gitu ya aduh gua nggak bisa lah gitu ya tapi kita support kita ajari kita terus kita bantu kita pupuk dan akhirnya pas kita lihat mereka shine and glow gitu ya mereka bisa talk to the public speaking terus bisa sharing itu pas lihat mereka gitu saya langsung wah luar biasa banget ya kayaknya satu kepuasan juga gitu loh satu satisfaction bahwa wow mereka itu berubah mereka itu is of changing life transformation of life gitu jadi di bi ini gak hanya kita bilang oh do sales 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 tutup-tutup sales gitu ya tapi satu sisi kita bisa melihat perubahan di anak-anak kita di teman-teman kita gitu loh dan kelihatan lah dan saat itu pada saat kita bisa melihat itu kita sangat bersyukur ya maksudnya wow luar biasa ya ini satu lesson yang kita atau experience yang kita nggak bisa dapat di tradisional bisnis gitu loh jadi is a satisfaction maksudnya lihat mereka ya lihat members-members ya lihat teman-teman yang lain itu gimana ya transformasi dalam hidup mereka itu sesuatu yang nggak bisa kita beli dengan uang kan gitu jadi lihat mereka achieve ini achieve itu ya maksudnya itu sangat luar biasa berarti mereka sudah menjadi dampak ya menjadi dampak untuk orang lain gitu jadi it's uh itu bagus banget lah menurut saya gitu ya dan Dora oh your babies ya so terharu ready so touching ya so giving you a lot love 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 ya aku mau bilang terima kasih ya buat semua tim ya dan juga teman-teman yang udah support i mean i love you all gitu saya juga nggak tahu harus you know bisa jalanin ini cuman i just want to give the best maksudnya biar semua daripada kita tuh mendapat kehidupan yang lebih baik ya saya nggak tahu apa yang saya bisa bantu dalam hidup depan apa yang saya bisa beri saya akan tolong memberi gitu loh buat dampak buat yang lain so touching Dora okay Dora okay last one you know do you have uh no now i think about 20 people is watching your life so okay while they are watching can you give some give uh some of the people out there maybe they are like uh observing you know PE but maybe they are trying to do this business you know can you give some encouraging words to them you know since you are as a business women talk you know so can you give some words to them menurut saya semenjak saya pertama kali injek dalam BI International dan sampai sekarang menurut saya why not give a try gak ada nothing to lose karena untuk menjadi member ya untuk menjadi member itu sangat murah banget ya kan cuma 200 ribu dan itu kita pun sekali makan cukup tapi apa yang kita dapat nanti itu akan baliknya lebih banyak dan menurut saya ya marketing plan yang di BI itu fair jadi dia nggak pindah kemana-mana tapi apa yang kita kerjakan itu yang kita dapat dan bukan hanya itu gitu tapi kita sharing juga kesehatan buat teman-teman kita yang lain ya dan juga at the same time kita bisa dapat passive income jadi buat teman-teman yang punya second thought aduh gua nggak tahu ngapain nih kok bisnis sekarang semua begini ya why not try di BI mungkin ini kesempatan buat Anda gitu jadi jangan tutup hati coba buka hati untuk mau mencoba coba dengerin apa yang mungkin teman-teman kita yang bisa share ke kita yang sudah pernah approach kita untuk produknya karena menurut saya produknya itu cutting edge banget dari supplement dia tak baju dia saya dari yang memang nggak percaya sampai akhirnya satu keluarga sekarang konsumsi produk BI gitu ya jadi menurut saya boleh banget untuk mencoba why not to try karena kita nggak tahu pendep ini sampai kapan ya dan sekarang semua kita menjalankan di online bisnis ya menurut saya online ini udah satu-satunya platform yang kita jalanin ialah online bisnis karena tradisional bisnis ini udah mulai down ya yang yang tadinya jual di toko pun sekarang udah pada tutup kayak di ITC di mana mall itu pun udah pada banyak yang tutup dan akhirnya mereka sekarang juga larinya ke online ya mau kita harus ikut ya dalam globalisasi ini dalam dalam ekonomi begini kita harus ikut trend kita nggak bisa berada di tempat yang kita berada terus gitu loh jadi kita nggak bisa bilang kita pakai handphone sekarang juga makin upgrading ya kita juga harus terus upgrading jadi mau nggak mau kita harus ikut zaman jadi menurut saya ini platform BI yang sangat bagus bagus untuk kita semua bisa mendapat kesempatan ya kesempatan untuk dicapai dan why not karena BI ini ML marketing network marketing yang masih muda masih awal jadi anda-anda kalau yang masuk sekarang untuk join sekarang benefitnya tuh pasti benefit banget jadi dapat kesempatannya yang yang wow banget gitu loh dan juga di BI itu mereka mendapat kita dapat nine benefit dimana kita bisa dapat house fund car fun nah sekarang THR aja belum tentu kita dapat tapi di BI kita masih bisa dikasih THR ya jadi ini kesempatan yang luar biasa buat temen-temen untuk yang untuk memikirkan tuh usaha yang lain atau mau coba sesuatu yang baru why not try di BI International ini hmm hebat sekali luar biasa sangat lah sharing daripada Dora i hope you all get the tips you know from Dora you know if she is a business woman also can open up her heart to join in BI International you know and started to venture to do another business so i hope everyone of you also open heart same like Dora okay so apa lagi tak takut sebab Dora also can do it i believe everyone of you also can do it so thank you Dora for your sharing i hope everyone learn from Dora so thank you everyone say you are awesome super super good terima kasih semua okay so we end i would love you you go anything want to share stay safe in this pandemic ya stay safe dan sukses terus buka hati untuk di international coba produknya pasti ada manfaatnya terima kasih bye 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 bye